Intro Halo semuanya, perkenalkan nama lengkat saya Rizvata E. Kini 180-30-30-197, kelas D semester 6, Jurusaha Sosiologi, Universitas Nusa Tendana. Baik saya disini akan mencerai informasi terkait dengan judul proposal saya tentang kajian faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur. Pertama, apa faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur? Jadi menurut saya, ini faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur. Itu karena penyaruh dari pergaulan bebas. Jadi, sering hospitalis terjadi di kalangan remaja untuk memaksa mereka untuk menikah sebelum usia ideal. Itu karena adanya pergaulan bebas. Dan pada akhirnya mereka terjuruh umur, contohnya seperti seks bebas, dan kemudian orang anak perempuan itu hamil di luar nikah, maka jalan satu-satunya yang harus diurus untuk menikah. Nah, dari situ akan mungkin akan timbul seperti pasangan yang kurang ideal karena masih juga umur, sudah harus menikah. Terus pertanyaan kedua, apa yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan di bawah umur? Yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan di bawah umur seperti apa? Yang mempengaruhi remaja untuk menikah di bawah umur, ya seperti tadi yang saya bilang bahwa itu karena tergaulan bebas. Jadi, setelah mereka lalu namanya pergaulan bebas, apalagi contohnya itu seperti seks bebas, kan pada usia yang masih rentan dan masih remaja itu sangat-sangat, ini apa ya, seperti sangat rawan lah. Jadi, di saat seperti itu, seseorang atau seorang wanita remaja itu rentan sekali dengan kehamilan di bawah umur. Nah, kehamilan di bawah umur memang berbahaya, tapi kalau sudah terjadi seperti itu, ya jalan satu-satunya harus dinikahkan karena tuntutan dari lingkungan dan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, ya jadi mereka harus diurus untuk menikah di bawah umur. Menurut kakak, pertanyaan yang ketiga, bagaimana peran keluarga untuk mengatasi perkawinan di bawah umur? Ya, baik. Jadi, menurut saya peran keluarga sangat dibutuhkan terhadap untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Jadi, keluarga berperan sejak anak-anak berusia dini sehingga dalam menyedalami mengontrol anak, contohnya dalam penggunaan media sosial, bahkan pergaulan anak-anak pun harus dikontrol oleh orang tua. Jadi, contoh kecil, anak-anak kalau mau ke luar atau pengen jalan-jalan bersama teman pun harus minta izin dan ada waktu untuk penentuan waktu, oh jam ini pergi, jam berapa harus pulang? Jadi, itu harus penuh kontrol dari orang tua sendiri. Dan juga pendekatan anak terhadap agama pun sangat diperlukan. Kemudian, faktor lingkungan pun mungkin akan mendukung mereka. Jadi, ketika kita tinggal di lingkungan yang baik-baik, maka akan ada pengguna positifnya juga terhadap remaja-remanus sendiri. Mungkin begitu saja. Baik, terima kasih kakak atas waktunya yang sudah mengkaluankan untuk menjawab pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!